Buya Yahya menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya melihatkan Buya Yahya Langsung saja Tidak pada temanya Maaf ya B Ada sebuah Sepondok pesantren Yang menerima sumbangan dari Orang luar Orang kafir Itu bagaimana hukumnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bantuan dari orang di luar Islam Nabi SAW pernah dikirimi makanan dari orang Yahudi Islam itu mengajari baik Hidup dengan siapapun kita baik Ada saat memberi, ada saat menerima Dan wajar Kalau tetangga kita seorang Nasroni Dia sakit kita kasih obat Kalau kita sakit mereka ngirim makanan Wajar Tapi catatan makanannya adalah halal Membantu Kita membantu mereka Membantu kehidupannya yang sakit Wajar Kalau mereka membantu kita Adalah sesuatu yang boleh-boleh saja Tapi dengan beberapa catatan Yang pertama adalah Dari harta yang bersih Maknanya halal secara umum Bukan dari ngerampok Ada seorang kafir Tapi dia adalah jago ngerampok Lalu insyaallah Pak Kiai Ini saya akan sumbang Dari hasil merampok kemarin Ini 10% buat pondok Ya tidak bisa Tapi kalau di hasil bisnis dan sebagainya Ada seorang Nasroni yang kaya Berhasil dengan bisnisnya Bisnis yang sesuai dengan peraturan negara Yang tidak melanggar Kemudian setelah itu Kalau syariat mereka memang khusus syariat mereka Kemudian menyumbang kepada pondok Sesuatu yang diperkenankan Bukan sesuatu yang haram Satu Kemudian caranya menyerahkannya Adalah bukan merendahkan kita Berarti merendahkan umat Islam Tidak diundang 10 media Bahwasanya ini loh saya sumbang Ini seolah-olah orang Islam Tidak bisa bangkit ini Ini cara merendahkan Tidak boleh diterima Terlalu wajar hubungan Bertetangga yang baik Tiba-tiba Saya bantu saja deh Karena disitu banyak orang yatim Orang fakir Saya bantu Wajar Dan tidak perlu di-expose Yang demikian itu Nah kalau sampai Anda mendengar Jadi bermasalah ini Di-expose Ini telah disumbang oleh orang-orang Ngapain harus diseburkan Yang demikian itu Apakah maksudnya mengatakan Ini saya saja disumbang sama Pernah sotir omong Oh ini orang di luar Islam Saya nyumbang Ente Orang Islam gak mau nyumbang Loh kok gitu tujuannya Sudah gak benar itu Ya orang Islam sudah nyumbang Juga lebih banyak kok Hanya gara-gara orang Nasrani Nyumbang satu saja Seolah-olah orang Islam gak ada baiknya Memang ada suatu tokoh Suatu ketawa Bukan tokoh Ada orang ini Ceritanya datang kepada salah satu orang Orang kaya Ini cerita orang kaya itu Saya dimarahi oleh satu orang Saya itu dapat bantuan dari orang-orang Apa Nasrani Nasrani Ente masalah orang Islam Tidak bisa bantu Tiba-tiba marah-marah dan seterusnya Orang Islam Orang Nasrani Lebih baik daripada ente Kok itu tujuannya begitu Orang tidak memberikan banyak sebab Mungkin sudah menyumbang ke tempat yang lain Jadi kalau ternyata Anda mendapatkan bantuan Ya Anda kalau memang itu jelas Dari hartanya Bukan harta merampok Bukan harta haram Yang hasil pelacuran dan sebagainya Bukan mengambil duit negara Maka Anda boleh menerima Boleh Tapi dengan catatan yang kedua Di saat menerimanya itu Bukan dengan cara Merendahkan Kalau sudah merendahkan Itu adalah sudah Tidak diperkenalkan Berarti Anda merendahkan Islam Apalagi di ekspos Ini adalah masjid ini Bantuannya dari orang Nasrani Begini-begini Di ekspos di media semuanya Jadi media itu selalu berkata Orang Islam tidak mau keluar duit Merendahkan Islam Tidak diperkenalkan Tapi Kalau hidup saling memberi Itu dalam keadaan wajar Itu diperkenalkan Dan itu pernah terjadi Pada zaman Nabi Sallallahu alaihi Wassalamakan Tapi ketawilah Itu di saat kita diberi Ada pun kalau kita meminta Anak Allah Minta kesana kemari Orang Nasrani Rendahkan Islam Kalau mereka memberi wajar Kadang-kadang mereka itu Yang karena berterima kasih Ada seorang di luar Islam Dia adalah seorang pengusaha Di sampingnya itu dulu Masya Allah Banyak yang mengganggu dia Dia punya usaha Cuman subhanallah Ada satu kiai Satu ustad Itu buat pondok disitu Dan dia adalah orang yang Hanya pengen cari duit Seorang yang bukan muslim Tapi Pengen cari duit Sebanyak-banyak Gara-gara ada pondok ini Anak-anak muda Yang suka buat kejahatan Itu pergi Dia senang Sampai kiai itu Dihajikan dan sebagainya Ya boleh saja Berarti dia mensyukri Karena ketentraman Yang ada di Kiri kanannya Ya wajar Yang demikian Karena dia apa Rumahnya tidak terganggu Usahanya tidak terganggu Gara-gara ada pondok Berarti dia Bukan Tidak ada misi Untuk merendahkannya Sama kita bekerja Di tempatnya orang Di luar Islam pun Pada dasarnya boleh Tapi ada beberapa catatan Di antaranya adalah Bukan pekerjaan Yang kita direndahkan Misalnya apa Mohon maaf Ini yang kemarin Fatwa yang kami hadirkan Ada yang salah terima Banyak yang Memang sekarang itu Adanya dunia internet Ada facebook Segala macam Orang tidak mengerti pun Tiba-tiba komen Berani mencacimaki ulama Alhamdulillah Yang dicacimaki Ada masalah Mencacimaki ustad Masalah Bagaimana bekerja Di tempatnya orang Gafir Secara umum Tidak ada larangan Imam Ali Gue juga pernah Bekerja di tempatnya Orang Yahudi Akan tapi Ada aturannya Tidak mengganggu Akidah kita Kehormatan Kalau wanita Kehormatannya Tidak sampai kita Melakukan yang haram Kemudian disitu Tidak langsung Kita berurusan dengan Najis Sampai Tontonmuh bin Najasati Kemudian Bukan menjual Sesuatu yang haram Untuk umat Nabi Muhammad Di antaranya adalah Bukan sesuatu Yang kita direndahkan Misalnya apa Lamaran pekerjaan Untuk Mohon maaf Lamaran Siapa yang mau Untuk Nyebokin Jadi sehingga Untuk direndahkan Padahal dia orangnya Sehat Hanya karena Dia merendahkan Islam Kamu saya gaji 10 juta Nyebokin Ini orang Orang kafir Misalnya 10 juta Sebulan Nyebokin Saya mau Kan merendahkan Tapi kalau kita Ketemu orang Nasroni yang sakit Kita nyebokin Dia mantu Wajar kan Tapi pekerjaan Yang tujuannya Merendahkan Mati Islam Tidak boleh kita Sumbangan Yang merendahkan Mati Islam Tidak boleh kita terima Kalau kita Terima hukumnya Haram Karena artinya Kita merendahkan Islam itu sendiri Tapi Pemberian dalam Irama wajar Kita ngerti Wajar ini Wajar itu Pemberian yang wajar Itu adalah Boleh-boleh saja Seperti hanya Kita menolong mereka Mereka menolong kita Adalah Wajar Terima kasih 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 Terima kasih